Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk membahas tentang game-game yang akan segera rilis lagi di mobile temen ya tapi sayangnya disini untuk tanggal rilisa segala macem itu masih belum tau cuman seenggaknya mereka sudah keluarin trailer-trailer terbaru ya cuy kayak disini misalkan ada terbis dan juga ada dragon sword tapi sayangnya untuk terbis ini kayak cuman sekitar 16 detik dan itu pun cuma cutscene kayak animenya gitu dan kayaknya gue gak bisa liatin deh, ini ini kayak cuman cutscene-cutscene gini doang tuh ya gak ada battle sama sekali tapi kalau untuk dragon sword ini dia udah keluarin gameplay yang terbarunya ya cuy dan kita mungkin bakal langsung liat saja teman oke ini adalah videonya, kita bakal liat dragon sword ini yang bikin ya, dulu tuh yang bikin ini guys, dragoness juga ya makanya kalian kalau misalkan liat itu karakternya bisa dibilang mirip-mirip ya buildingnya juga sama ya, dragoness banget ya dragoness banget guys oke ada sistem mount bisa mount yang terbang juga bisa di dalam air juga anjir oke ini tipe spear kayaknya tipe archer tipe sword ini yang tembakan ya nah ini lance-nya guys, lancer, lancer mage gila cuy, asli keren banget ya worth it ditunggu sih ini cuy super nostalgia banget ya kayak ini vibesnya tuh kayak dragoness banget guys, asli oke keren ya dan kita mungkin bakal langsung ke game selanjutnya aja teman-teman oke dan ini adalah game yang selanjutnya yaitu project 23 ya project 2 per 3 gua gak tahu caranya buta gimana, 2 per 3 ini durasi cukup lama guys, sekitar 7 menitan jadi kita nikmatin aja videonya wah gila cuy, indah banget dunianya ya kenapa kayak genshin banget ya guys ya kayak muna anjir tapi rambutnya warna hijau eleanor asli artnya bagus ini denida oke ada yang cowoknya juga siapa namanya dia siapa tuh r.laro luis oke ini langsung battle-nya ya nah gua lebih suka yang ini nih yang open worldnya tuh yang vibesnya tuh cerah gitu ya kayak ceria, happy gitu cuy kalo WoWa tuh terlalu dark anjir gua gak terlalu suka sama vibesnya anjir langsung keskip kayak jatuh gitu dia project 2 per 3 utopia project 2 per 3 utopia oke vilain-vilainan nih cuy anjir ini kayak dunia apa ya ini kok kayak liat di film-film gitu cuy cuman gua lupa nama filmnya apa ya vibesnya kerasa banget cuy asli wah gila sih kayak di atas awan gitu ya jarang-jarang loh ada yang ngambil tema di atas awan gini guys anjing full awan cok asli bagus vibesnya ceria banget anjing bisa kebawah kah? kebawah banget gitu bisa lah teleport anjir oh oh ada tempat apa nyebut apa guys minimap-minimap gini ya anjir unik juga cuy ada main ski-ski juga dong anjir eh ini seriusan mapnya di atas di atas awan gini cuy ah spiderman anjing spiderman guys lah kebalik wah sinji guys sinji hirako anjing bleach cuy ini oh untuk battle tetep kayak gini wah asli cuy dunia di atas awan guys for real guys for real for real bisa nge-switch karakter juga ya di pojok kanan atas tuh dan sudah pas ini grafik PC tuh temennya ini soalnya kalau kalian lihat di pojok kanan bawah tuh ada alt, f, q tombol-tombol keyboard time stop skillnya tadi tuh dia beuh gila dan ini lawan bossnya guys level 20 eh akhirnya ada yang bisa ngambil ini juga ya mapnya unik juga cuy gak di dunia gitu gak di bawah dunia gitu ya di atas langit bro kenapa gue ngerasai kayak vibesnya Zenless Don Zero disini ya kayak lagi main Zenless Don Zero guys oke selesai kah oh belum guys masih lama ternyata ada mini games mini gamesnya juga semoga mini gamesnya atau ini emang wait it bukan mini games kah ini ngebangun ngebangun rumah kah gak tau guys ini apa anjir ini kayak nih bangun-bangun rumah co nah itu monster yang tadi tuh yang tadi kita lawan yang level 20 oh iya guys bisa nge building nih ya nih bisa di midan-midan dan ini adalah alat-alatnya nih kalau misalnya kalian pengen gunain bisa bangun rumah juga ternyata tapi versi chibi-chibi dan ini adalah open mapnya oke segitu doang guys asli game-nya bagus banget temen-temen gue gak bohong ini bagus banget cuy dan oke kita langsung lanjut ke game yang ketiga berarti ya dan yang terakhir ya atau yang ketiga adalah Hodor of King World ya ini adalah Hawk World yang versi open worldnya ya guys ya jadi ini bukan mobile temen kemarin kan kita udah sempet mainnya tuh yang battle royalt ya gue udah nyobain juga ya kan game asik parah cuy nah ini ada yang versi open worldnya juga nih kalau kalian lihat ini 3D-nya tuh grafiknya tuh bukan anime style ya anime juga tapi kayak anime realistik gitu cuy gila guys Tencent kalau bikin game ya gokil bro ini di hape sih hape kalian meledak coy kalau hape hapenya kentang ya wah anjir grafiknya coy ini sih grafik PC sih guys grafik PC ini cuy anjir itu ini ya apa pause-nya siapa guys karakternya siapa tuh anjir gue main Hawk udah lupa-lupa lagi karakternya cuy padahal gue sempet main guys lumayan sebulan kalau gak salah main gue tuh wah dunianya sih gila guys gak gak ini di hape nih agak susah ini cuy grafiknya gila bro ini realistis coy grafiknya anjing tapi durinya kayak Genshin banget ya Genshin versi realistis guys iya ini kayak Genshin banget sih cuy apa karena ini kali ya tempatnya di China ya bagus ya dunia ya oke ini monsternya anjir ada ini juga ya ada teka-tekinya juga ya ini Libai bukan sih guys Libai bukan sih soalnya tuh karakter yang cowok tadi tuh ada juga tuh di Hawk yang Battle Royale lah gue sempet mainin juga coy cuman gue lupa sama yang cewek itu tadi juga ada guys Genshin Bagus bro Tidak perlu diragukan lagi Ini udah Ah iya nih Libai guys Iya Libai bener namanya ya Sorry ya kalo misalnya gue agak lupa-lupa temennya Gue udah gak main Hawk lagi soal Jadi gue lupa cuy Nah ini gue gak tau ini siapa cuy Wah gila boss Tembakannya udah kayak Transformer anjing Bossnya tuh kayaknya Iya iya Libai Libai guys Libai Nah ini Garo bukan Ini Garo bukan guys Namanya guys Rambutnya kan sama-sama pink juga tuh Ah ini siapa nih Kaiser ya Kaiser ya Kaiser Kaiser Wah iya co Asli bagus ini bro Ah ini gue gak tau ini siapa guys Gak tau ini siapa Belum pernah liat di Hawk yang ini Yang di MOBA nya Anjir jadi Keluarin Golem bro Wah anjir Badannya imut padahal ya Diget lagi kayaknya Asli bagus sih guys Gimana teman teman HP kalian Apakah bakal kuat gak guys Main game ginian Ini sih sudah pasti gue main di PC coy Di HP ini gak mungkin coy Di HP gue anjing HP gue Infinix guys Tidak mungkin bisa memainkan game ini ya Dan oke lah teman teman ya Jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video guys silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya